Inilah video detik-detik diamankannya barang bukti dugaan politik uang di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, selasa malam dari tangan dua orang pria. Dari hasil pemeriksaan bahwa selu Kabupaten Melawi terhadap dua pria tersebut, diduga uang tunai sebanyak Rp81.500.000 akan dipergunakan oleh salah seorang caleg berinisial WH dari Dapil II, Kabupaten Melawi. Menurut keterangan keduanya, uang tunai tersebut direncanakan akan dibawa ke Desa Elahilir, Kejamatan Elahilir, Kabupaten Melawi. Kita memang tadi malam teman-teman bawah selu Kabupaten Melawi menangkap dua orang ya, yang juga membawa uang untuk pertinian manipulasi. Itu atas pengakuan dua orang tersebut, itu salah satu calon anggota Dewan, Dapil II di Kabupaten Melawi, dari atas nama WH ya, dan itu untuk masyarakat Desa Elahilir, Kejamatan Elahilir, Kabupaten Melawi. Nah, ini sudah kita amankan barang bukti sejumlah Rp81.500.000, dengan pincian ada kurang lebih 324 amplop yang berisikan uang kertas sebesar pecahan Rp50.000.000 dan Rp100.000.000. Dari 324 amplop yang diamankan, masing-masing amplop berisi uang tunai sebanyak Rp250.000. Bawaslu juga sedang menangani laporan adanya dugaan politik uang di Kabupaten Sekadau, dengan barang bukti satu buah amplop berisi uang tunai Rp100.000. Selain itu, Bawaslu juga masih menyelidiki adanya dugaan pembagian uang oleh Kepala Desa di wilayah Kabupaten Ketapang. Kepala Desa di wilayah Kabupaten Ketapang.